Bacaan di Turgi Selasa 9 Februari 2021, hari biasa, pekan biasa kelima. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika menciptakan alam semesta, Allah bersabda, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu sabdanya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan pagi hari kelima. Bersabdalah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata serta segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bersabdalah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah bersabda kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bersabdalah Allah, Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Sedang kepada segala binatang di bumi dan burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi beserta segala isinya. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengunduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan, Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan, dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir sama dengan Allah. Kau memakotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan margasatwa, purung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Alleluya, Alleluya. Condongkanlah hatiku kepada perintahmu, ya Allah, dan kurniakanlah hukumu kepadaku. Alleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasu. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasu tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata kepada mereka, Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, Hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, Kalau seorang berkata kepada bapak atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapak atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.